4 anak ditemukan tewas di dalam sebuah rumah kontrakan di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu 6 Desember 2023 sekitar jam setengah tiga siang. Zenazah mereka ditemukan berjejer di atas kasur. Awalnya, warga sekitar mengendus bau tak sedap dan melaporkan hal ini kepada polisi. Anggota polsek Jagakarsa pun langsung mendatangi lokasi. Selain menemukan empat korban yang masih kecil, polisi juga menemukan Peh, ayah yang diduga membunuh keempat anaknya. Peh ditemukan dalam kondisi telentang di kamar mandi. Kedua pergelangan tangannya mengeluarkan darah. Ditemukan juga sebilah pisau tak jauh dari tubuh Peh. Diduga, pelaku hendak bunuh diri tetapi akhirnya masih selamat. Polisi juga menemukan tulisan berwarna merah di lantai yang isinya, Puas Bunda, Thanks for All. Masih ditelusuri itu tulisan siapa dan warna merah itu berasal dari apa. Sebelum kejadian naas itu, Peh ternyata sudah dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya yang berinisial D. Adik D menjadi saksi pemukulan tersebut hingga D muntah darah dan harus dibawa ke rumah sakit. Sang adik pun langsung memolisikan Peh pada Sabtu 2 Desember. D pun kemudian dirawat di RSUD Pasar Minggu. Peh sempat hendak dipanggil polisi, tetapi ia menolak dengan alasan harus menjaga keempat anaknya. Sang istri sempat meminta anggota Babinsa mengecek ke rumah mereka untuk melihat situasi. Namun, tak ada jawaban dari dalam rumah saat pengecekan di hari Senin. Kini, polisi masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan ini dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan barang bukti.